Jadi Sohaban Mu'ad bin Jabal yang menyampaikan ini Hadith yang akan disampaikan oleh Imam Ghazali Apa hadithnya? Ta'alamu al-ilmah Ta'alamu al-ilmah Belajarlah kamu sekalian al-ilmah Ada alif lam Berarti disini maknanya adalah khusus Belajarlah kamu sekalian ilmu yang khusus Artinya ilmu syariat Lainnya syariat Yang wajib aja Apa yang wajib? Ya kita belajar kurang lebih tentang masalah Hitung-hitungan Tidak sampai mendalem EMC kuadrat Apa itu? Einstein Bagian itu gimana? Seperempat Tambah seperenam Sama-sama dibagi bawahnya Bawahnya kan penyebut Penyebut Tidak nyebut disebut Tidak perlu dalam-dalam Tau bisa nulis Nulis bahasa abjad Bahasa Indonesia itu abjid Tidak iso nulis pegon Zaman bian nulis pegon Bintar kabe Ya mana? Lek bian nulis nulis abjid Tapi surat warisani Warisani milik dia ini Semuanya bahasa Indonesia Sekarang ngga Bahasa Indonesia ini iso Warisani ngga ono Makanya dikatakan Ta'alamu al-ilma Belajarlah kamu sekalian Ini ilmu Tapi bukan ilmu-ilmu yang ini Ilmu agama maksudnya Perhatikan Kita akan hitung satu persatu ya Ini faedah pertama Fa'inna Ta'allumahu lillahi khasyatun Ini faedah yang pertama Maka sesungguhnya Mempelajarinya Mempelajarinya Maka sesungguhnya Mempelajarinya Tapi ingat Lillah Mempelajarinya Lillah Mempelajarinya Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Terhitung apa? Khosyya Inilah orang takut Jadi Alhamdulillah Kalau ente ditempatkan oleh Allah Masih mau belajar ilmu agama Masih mau duduk di majelis ilmu Ketahui Ada Perasaan takut dalam diri kita Kepada Allah Kita terhitung orang yang takut Ketika seseorang terhitung Sebagai orang yang takut Maka dia Terhitung orang yang dirahmati oleh Allah Pertama ini ya? Ini faedah pertama Tapi syaratnya Belajarnya itu harus untuk Allah Karena kadang-kadang Belajar itu bukan untuk Allah ada Wallahualam Kalau misalnya gini Ente kenapa belajar? Ana ini belajar untuk ngajar besok Untuk ngajar besok Dilihat Kalau memang tujuannya Untuk menjadikan yang belajar itu Faham Ngerti Lillah berarti Tapi kalau ada tendensi yang lain Tidak boleh Bisa ya? Coba perhatikan sekarang Ini disebutkan disini Ta'ala mu'al ilmah Fa'ina ta'alumahulillahi khusyah Belajar karena Allah ya Kalau untuk titel Untuk Allah Ana belajar ini Supaya mendapatkan Gelar ini Gelar itu Gelar ini Gelar itu Bukanillah itu Titel Titel itu semuanya Ana kepingin Menisytihar Dikenal di Masyarakat Menjadi trending Topik di media Sosial Dan lain sebagainya Satu ini Muara ini Satu Uang Harta Makanya Bukanillah Kalau kita panjangin lagi Terus kenapa guru-guru kita Dulunya tidak ada Sekarang tapi kok ada Itu cuma Untuk memasukkan Metode dakwah Sehingga mereka Tadi itu Menggunakan Kuliaan Kemudian ada Gelarnya Dan lain sebagainya Kalau itu bisa katakan Di satu Gambaran saja Di Tarim misalnya Yang naik Misalnya bayar orang Untuk Ngeliat waktu Sholat Sampai Abadil abad Itu kan Misalnya Saya ubuh ya Hayabdul Rahman Ya Allah Bisa mengetahui Tentang ilmu tadi Itu Dan keilmuannya Sampai sekarang Digunakan orang Apakah bukan Orang alim Kalau sudah Petitel Titel apa itu Kalau cuma Titel S1 Tidak ada Apapanya Doktor Profesor Dukur Sampai sekarang Digunakan kok Ayo Kenapa mereka Tidak ada Seperti itu Tapi sekarang Kalau tidak ada Apakah Anda Ikhlas Bukan Salah Karena sekarang ini Untuk Nuntuti zaman Kalau tidak ada Seperti itu Tidak bisa Tapi tujuan Bukan itu Seperti ini Di kebanyakan Riwayat Ini yang pertama Fa'inna ta'allumahulillahi Khoshyatun Terhitung Takut Sama Allah Ada riwayat Yang lain Menyatakan Bukan khoshyat Tapi Hasanah Fa'inna ta'allumahulillahi Hasanatun Adalah Merupakan Kebaikan Itu yang pertama itu Kemudian Kemudian Fa'edah yang kedua Sekarang Fa'edah yang kedua Wa tolabahu Ibadatun Maktuf kepada Fa'inna tolabahu Ibadatun Mencari ilmu Tadi itu Terhitung Ibadah Mencari ilmu Itu Terhitung Ibadah Dalam hati Dikatakan Alaikum Bil'ilmi Fa'inna tolabahu Lillahi Ibadatun Ya Riwayat yang lain Mengatakan Alaikum Bil'ilmi Kewajiban Atas kamu Sekalian Untuk Mempelajari Ilmu Agama Fa'inna Maka Sesungguhnya Tolabahu Pencarian Itu ilmu Agama Lillahi Hanya Untuk Allah Ibadatun Terhitung Ibadah Kita lihat Sekarang Kalau misalnya Kita masuk Masjid Maka salamnya Kepada masjid Adalah Solat Dua rokaat Tahyat Masjid Sebagai penghormatan Kepada Masjid Tapi ketika Ada Pembacaan Ilmu Di masjid Jangan Solat Langsung Duduk Untuk Dengarkan Ilmu Lo terus Bayangin bagaimana Ganti Al-Baqiyat Solihat Kan Solat Inti Duduk Toh Ibadah Enak kan Enak Apa Yang Tuliskan itu Ada Seorang Datang Di antaranya Ada Seorang Datang Kepada Habib Abdullah Haddad Dia Ngeluh Tentang Masjid Sulitnya Kehidupan Sulitnya Rizki Nah Katanya Beliau Khud Alkitab Wadhab Ila ta'lum Ambilen Bukumu Berangkat Untuk Mempelajar Mempelajari Ilmu Agama Oke Lemur Ya Alhamdulillah Eh Darut Nganuban Nganuban Nisa Teguh Lendak Nisa Nang Luar Kota Nang Mari Mari Ketemu Kuyuan Salah Ibarat Nenba Itu Salah Memang Kalau Diartikan Secara Akal Normal Nggak Masuk Agama Nggak Bicara Akal Apa Hubungan Rizki Lancar Kalau Tak Belajar Itu Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Wamudarosa Tahu Tasbihun Mudarosa Nulis Apa itu Munakosya Apa Diskusi Tentang ilmu Ya Ngambil kitab Duduk Dengan orang Yang Ngerti Belajar Ngambil ilmu Dan lain sebagainya Dalam kitab Heliatul Awliya Muzakaro Berarti Mudarosa Ini Muradifnya Dengan Muzakaro Sama Saja Mau Mudarosa Mau Muzakaro Sama Nggak ada Bidahnya Itu Bully Nggak ada Masalah Terhitung Apa Tasbih Terhitung Tasbih Terhitung Tasbih Terhitung Ente Wiritan Ya Ente Lihat Wiritan Paling Panjang Di Hulai Satu Mada Itu Kapan Itu Paling Panjang Paling Panjang Malum Jumat Oh Iya kan Terus Tenggak Memang Sekarang Tenggak Tenggak Kesel Ya Kesel Ya Kesel Tenggak Sik Boca Iflamin Boca Wah Apa Kahfi Boca Ini Itu Kalau kita Baca Setengah Jaman Ya Lekas Kita Tenggak 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 Mampu Setenggak Jaman Taruh Empat Tenggak Menit itu rasanya 25 tahun ya bang suwi tapi inti duduk mempelajari ilmunya Rasulullah semenjak inti berniat untuk Allah dan Rasul tasbih tiap waktu loh tasbih bayangkan ini, tiap waktu dan Haid Umar pernah mengatakan kecintaan mereka kaum sholihin berarti kan ini kecintaan mereka kaum sholihin itu bertentangan dengan kebiasaan kita katanya beliau ya bukan kita, bukan maksud beliau ya cuma biasakan itu kan, bahasakan kalau kita orang datang sama orang alim, apa yang pertama kali dapatkan di sini? salaman ya mari salaman, dua bumbuan kan, bumbuan dua bunda, ya liling, yang paling temen apa? pasti ngetahkan HP foto lewis mari foto kalau orang alim itu kok soalnya apalagi taruh di matso sendiri apa katanya beliau kecintaannya orang alim itu ketika engkau berziaro kepada mereka engkau duduk dan engkau meminta dengan keilmuan enggak tahu inti bawa kitab enggak tahu inti tanya ilmu itu kesenangannya mereka kalau cuma sekedar gitu-gitu ngambil foto, selfie apalagi pas magom enggak ada adabnya seperti itu bukan itu yang dicari karena mereka tahu ini tasbih terhitung tasbih Alhamdulillah bisa dibayangkan yang taklim yang taklim ya taruh misalnya seperti kita orang ya jam 7 sampai jam 11 4 jam ini terhitung tasbihan ini apa-apa itu? petang jam petang jam saat jam bumbuan kok setengah jam bumbuan petang jam tasbih terhitung dengan inti mempelajari ilmunya Rasulullah faham ya? nah ada keterangan disini tentang masalah wamudarosatahu tasbihun apa makna mudhakaro mudarosah itu terhitung tasbih di sisi Allah apabila apa? yang A bigas dinnaf'i bigas dinnaf'i ma'al ikhwan bigas dinnaf'i ma'al ikhwan bigas dinnaf'i ma'al ikhwan yang pertama apabila bertujuan kemanfaatan apabila bertujuan untuk kemanfaatan bersama saudaranya muslim itu kemudian yang kedua apabila tujuannya fi husu lil ujur yang kedua tujuannya di dalam mendapatkan berbagai pahala di dalam mendapatkan berbagai pahala ya itu kalau bertujuan seperti itu itu baru duduknya belajarnya terhitung tasbih ma'al ikhwan ma'al ikhwan ma'al ikhwan kemudian yang keempat sekarang faedah yang keempat walbahthu anhu jihadun walbahthu ay tafahhusun apa tafahhus? meneliti mempelajari dengan seksama dan mempelajari dengan seksama itu terhitung jihad jihad perang satu satu statement yang tidak terlalu berlebihan dan memang sehabisnya kalau ada orang ngomong sama inti habib kapan kita orang jihad? kapan ini kita orang ini mengorbankan jiwa kita untuk Allah? biasanya apa? komando ulama komando ulama kan gitu ya kapan komando ulama? komando ini semuanya biin komando apa? itu kayak tulisan ini ke selebaran kok perang? masjidnya tidak perang mempelajari punya rasulullah tidak perang bohong jangan percaya makanya ini mengatakan apa? beliau mengatakan mereka yang sekarang ini suka mengatakan perang kapan perang kapan jihad kapan mengorbankan jiwa bla 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 untuk Allah SWT dan sebagainya ketahui kalau terjadi sudah ketentuan dari Allah terjadi pertempuran kalau memang sudah terjadi katanya beliau demi Allah kitalah yang akan berada di medan yang paling depan kita yang dianggap orang yang takut yang tidak persiapan senjatanya tidak ada cuma tiap waktunya wiritan ngajari ilmu belajar justru mereka lah orang-orang yang nantinya pertama kali akan berada di soft yang pertama sampai sumpah atas sama Allah itu sudah ketentuan tidak bisa jihad kok terhitung jihad saya kiki terjihad ini nah ini cuma namanya bahad ya bahad itu kan meneliti ya namanya meneliti itu bukan semudah yang kita kira kita orang yang mungkin bukan magom ke bahad sekali ya makanya bahadul masail itu bukan bahadul masail nanti bahadul masakil misalnya kira-kira tepak sampai kejadian ketukaran ini kan jawaban ini jatuh karena yang namanya bahad itu dua al-bahad yang namanya meliti itu dua yang pertama ikhroju asrarul ilim mengeluarkan rahasia ilmu yang tersimpan itu yang pertama itu makna bahad agar dia tahu bahadul masail apa bahadul masakil yang namanya bahad itu dua bahad itu mengeluarkan rahasia keilmuan yang kedua ngeluarkan hukum ngeluarkan hukum loh duduk nyari loh ya ngeluarkan hukum makanya kita orang kalau dikatakan kalau dikatakan apakah sudah masuk kepada makobahad ya itu yang perlu ditanyakan kalau dikatakan bahadul masail ahsan ahsan insyaallah ini bisa mengeluarkan rahasia ilmu dan ini bisa mengeluarkan hukum dari ilmu tersebut bukan karena hukum itu sudah tertulis ya bukan jadi mengetuk minimal betul-betul mempelajari apa dalam hadith ya umair ma fa'alan nu'air itu itu dari situ imam syafi'i ngetuk nopetong polo hukum ya apa ayo bahasin lagi mau cuman kalimat seperti itu ya ketika imam syafi'i nginep di rumahnya imam ahab bin hanbal imam ahab bin hanbal sangat cinta diteluk kalau putrinya imam ahab bin hanbal dicunggu di pulongan kok buru turu ngaduk meronu mulai kalau itu sudah masuk kepada bahad ya masyaallah tabarakallah ya yang jelas makna bahad itu seperti itu kemudian kenapa dikatakan jihad lima fihi mim badli kuwati'l badani wal hawasi wal mali karena di dalam masalah menuntut ilmu agama dikatakan sebagai jihad karena ada persamaan antara jihad dan mempelajari ilmu agama dalam apa di sini dalam tiga hal yang pertama di dalam mengorbankan kekuatan badan mengorbankan kekuatan badan kemudian yang kedua mengorbankan perasaan kemudian yang ketiga mengorbankan harta itu dalam ilmu itu makanya orang itu kalau badan tidak kuat tidak kuat itu sulit mau belajar kadang-kadang juga fikiran buat kita itu ada yang belajar sebentar kemudian sakit sakit terus kalau sudah sakit sampai lama sulit karena harus ada kekuatan ngorbankan kekuatan badan makanya ketika menuntut ilmu agama itu banyak dia menyendiri dan memanfaatkan waktu yang kecil kalau ini berhasil kalau ini ingin berhasil ketika mempelajari ilmu agama itu jangan cari waktu khusus sudah kapan bisa pelajari kapan bisa laksanakan kapan bisa karena kita dibutuhkan nanti ada istirahat dan sebagainya untuk menyongsong waktu berikutnya karena yang namanya jihad dengan menuntut ilmu agama karena dikatakan jihad karena dalam menuntut ilmu agama itu yang pertama badrukuatil badan kalau bahasa gini kalau bahasa gampangnya gini kekuatan badan ini dipertaruhkan apa maksudnya kalau ada orang belajar seorang santri atau santriwati dia itu gampang sakit sulit sulit akan mendapatkan ilmu kemudian apa hawas anggota tubuh perasaan ngambulan enggak bisa dikepuk ngambul pindah merini untuk mana pindah merini masya Allah itu belajar sama apa seratus guru masya Allah seratus guru enggak bisa apa meren enggak bisa orang belajar ilmu agama itu harus kebal enggak kebal enggak bisa harus kemudian yang ketiga puluh lakon balas tak enggak bisa rek ada mal ada harta diantara soalnya ilmu yang sering dilupakan orang zaman sekarang mudah waktu belajar ilmu itu ada waktunya anak pernah datengi satu orang ya kaget juga jadi gini abib masya Allah alhamdulillah alhamdulillah oh iya anak mau belajarnya rojak oh iya tapi kan masya Allah ya khair zen-zen ya kan kita kan juga bisa meroja orang ajar itu meroja juga ya kan tapi abib mau satu malam jadi semuanya belajarnya rojak ya anak bilang kamu belajar kalau malai katanya mudah orang belajar itu ada waktu tahunan orang belajar itu tahunan gak bisa itu yang katanya yang katakan itu anak bingung kelihatan belajar empat tahun iya iya jadi sebab tahu orang tidak enak ini tanya Ustaz Mahdi ada satu orang alim ngatakan anak bingung kok bisa empat tahun belajar padahal belajar puluhan tahun gak bisa makanya kita orang ini kata itu puluhan dari hal beromot dari ini kemudian testa ini ala nafsik gak bisa itu merasa cukup itu sudah hebat empat tahun iya gak bisa itu dari rahmatnya guru kita aja kalau potongan iya kan guru belajar kan gitu dilihat juga potongan model dawan gak bisa itu itu yang ke empat faedah yang ke empat faedah yang ke lima sekarang yang ke yang ke lima mengajarkan itu ilmu mengajarkan itu ilmu liman layak lamuhu kepada seseorang yang tidak mengetahuinya ya kepada seorang yang tidak mengetahuinya perhatikan kalau kepada seorang yang mengetahuinya berarti total gak tahu ya riwayat yang lain mengatakan bukan tidak mengetahui tapi liman layuh sinuhu untuk seseorang yang ngerti tapi kurang sempurna untuk orang yang ngerti tapi kurang sempurna jadi gini ilmu ini ilmu itu fasenya dua kalau kita melihat riwayat ini yang pertama mempelajari supaya kita tidak tahu jadi tahu itu yang pertama apakah berhenti dari fase yang pertama ini tidak ada fase kedua apa fase kedua itu untuk memperindah untuk semakin memantapkan untuk semakin membaikan itu makanya kalau kita lihat misalnya bulan Anda mau belajar tentang masalah sholat misalnya oh iya di kitab risale jamiah sudah bagus itu fase yang pertama itu tawhid fase yang kedua VG fase yang ketiga tasawuf tentang hati sudah cukup cukup iya cukup tapi yang terhenti selesai dari situ perbaiki lagi bukan ini tidak bagus pemahaman beliau sudah bagus kitanya maklumatnya kita ditambah lagi maksud apa oh nerojak oh kasifatu saja sudah sudah tambah lagi perbaiki perindah maklumatnya inti dengan apa musyrakarim perindah lagi sampai sampai apa sampai kita apa sampai kita apa sampai tidak ada batasan kita minta sama Allah sampai ajal datang menyebut kita tetap sebagai penuntut ilmu agama amin itu yang diharapkan karena kalau sudah keadaan seperti itu dikubur lanjut cuma dikubur itu pasti pinter duduk dikubur malaikat bagian gepuk tidak ada yang ngepuk dengan maksiat bagian dendol limang ewu tidak ada pinter jangan dia bilang aku tidak percaya pejabannya gampang kalau tidak percaya coba tapi nyobat tidak bisa balik saya salah paham paham tidak tidak ada kita lihat ini jauh tidak bisa tidak bisa semakin tambah semakin haus semakin haus semakin haus dengan ilmu ya ngajarkan kepada orang yang tidak mengetahui kepada orang yang kurang sempurna sodakoh dikatakan sodakoh itu sampai hari kiamat sampai hari kiamat inti terhitung sodakoh 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 makanya yang bisa ngajar meskipun ngajar apa baca Quran jangan sepilikan setiap satu akan mendapatkan mendapatkan terus seperti itu kemuliaan baru yang ke lima ya insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan insyaallah biadnillah wa'allahu a'lam bisawab padahal hadratin nabi muhammad sallallahu a'lam khusailah ruhi abdu rahmat dibai wa usul wa furui anna adratin nabi muhammad sallallahu a'lam al fatiha ya rabbi sali 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 muhammad ya rabbi sali alayhi wa salim ya rabbi sali ala muhammad ya rabbi sali alayhi wa salim ya rabbi belih alwasilah ya rabbi khusah ya rabbi warba anis sahabah ya rabbi warba anis sulelele ya rabbi warba anis sahabah ya rabbi warba anis sulelele wa rahm kule muslim ya rabbi warah anis ya rabbi warah munca ya rabbi waul firly kuli mudnip ya rabbi la tak tal rajana ya rabbi waul firly kulli madri ya rabbi lu tak tad rajana ya rabbi ya sim ir dh etc ya rabbi belaging Al-Fatihah 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 Salaam alaika Ya Habib Salaam alaika Salawatur Allah alaika Allah ya Nabi Salaam alaika Ya Rasul Salaam alaika Ya Habib Salaam alaika Salaam alaika Salaam alaika Ashraqal Kaunobdiha Jabi wujud Del Moustafa Ahmad Wa li ahli Kowli unsud Wa suru Renkat Tajajjad Tajajjad Allah ya Nabi Salaam alaika Ya Rasul Salaam alaika Ya Habib selamat menikmati 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 amin selamat menikmati 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 selamat menikmati